100 like setiap video, penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tu nak tengok video lain, suka hati anda. Mampukah Sri Pahang tamat di tempat ketiga Liga? Sri Pahang buat rombakan besar-besaran. Untuk hadapi musim 2022, Pablo Dola telah direhatkan, dan digantikan dengan Christophe Gamel, berasal dari Miawuk, Perancis. Jawatan paling tinggi di galas Christophe, ialah Kelab Katar Alrayan, pasukan wanita Pisgi, dan pasukan kebangsaan Fiji. Christophe Gamel telah ada di Pahang sejak 2021, jadi pembantu Thomas Dulli selama tiga bulan. Tetapi selepas Thomas Dulli dipecat pada awal musim, Christophe dilantik untuk kendali Piala Presiden Pahang. Sri Pahang FC ikat lapan pemain baru, termasuk dua orang import baru, top gajah gantikan Herod Goulon. Dengan abang Anthony Martial yaitu Johan Martial dari Kelab Socek. Penyerang berbisa kebangsaan Jordan, Mahmud Zatara dibawa masuk ganti Kenny Atiu. Untuk pemain tempatan pula, Bekiri Azwan Arifin, dan midfield David Rowley diambil dari Pineng FC. Dengan Faisal Rosli tinggalkan Pahang. Bekiri dan bekas kapten bawah 23 Malaysia, Fandi Othman menjadi pengganti Faisal, Wan Amir Zafran Wan Nadris, Wan Mohsyazmin Wan Rozaimi, dan bekkanan Muhammad Faisal Mo'arif juga dibawa masuk. Tetapi Sri Pahang juga kekalkan ramai pemain utama. Terutamanya yang bermain baik di Piala Malaysia. Antaranya ialah Manuel Hidalgo, Nik Swirat Bakyuddin, dan bekas pemenang kasut emas Liga Perdana Malik Arif. Dua import Sri Pahang juga telah pulang dari pinjaman. Lita pulang dari Terengganu. Manakala Sergio Aguero pulang dari Perak. Ada desas-desus dari Tia Fineswaran. Bahawa Litak dan Aguero akan dinaturalisasi. Terbaru ada habar angin mengatakan. Sri Pahang akan bawa masuk Safi Sali. Safi Sali dilihat tidak akan sambung kontrak. Dengan juara Piala Malaysia KL City. Jika benar ini berlaku. Ia dianggap merugikan kerana gaji Safi agak tinggi. Dan sepatutnya duit digunakan untuk perbaiki skuad utama. Berita terbaru dari Zulhilmi Zainal Azam dan Tia Fineswaran. Selepas Kuala Lumpur City FC, Sri Pahang FC juga akan dapatkan import di posisi penjaga gol. Mamadou samasa akan diambil dari kelab Liga Gris. Difahamkan, rundingan antara dua pihak telah selesai dengan jayanya. Dan penjaga gol dari Mali itu, akan berada di Kuantan minggu ini. Untuk ujian perubatan dan tanda tangan kontrak secara sah. Top gajah sememangnya ada masalah penjaga gol dari musim lepas. Helmy Eliza selalu tangkap ayam, dan dua penjaga gol lain tidak capai tahap Liga Super. Terima kasih telah menonton!